Oke, ini bentuk bagian atasnya kayak gini Bentuk bagian bawahnya, kita lihat Wuhh, kayak gilur Itu bentuk bagian bawahnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel saya Luria Seputar Pompah Hidram dan jangan lupa tinggalkan subreknya di bawah Jangan lakukan loncengnya agar tidak ketinggalan informasi Seputar Pompah Hidram lho ya Oke lho, pada kesempatan kali ini Saya sedikit membagikan tutorial Cara perakitan atau pemasingan Sebuah klep hantar lho ya Klep hantar Pompah Hidram Yang model flank Entah itu 2 in, 3, 4, dan 6 in Di depan saya ini ada Sebuah flank, 2 biji flank, 6 in Untuk bahan pembuatan Pompah Hidram ukuran 6 in Yang kalian siapkan adalah Flank Merek Rojika Awe Ini kenapa Karena Rojika Awe Memang tebal dan kualitasnya itu Bagus lho ya Jadi seperti itu Ini ketebalannya Ketebalan flanknya disini 1 cm lho 10 mili ya Ini 10 mili Oke 10 mili Terus dan ketebalannya disini itu 22 mili Oke jadi tebal banget Jadi ada 2 biji flank Setelah kalian siapkan 2 biji flank Yaitu Pak karet Yang pak karetnya ini 2 biji juga Oke Pak karetnya ini 2 biji lho ya Selanjutnya 2 biji Dan bautnya menggunakan baut 5 per 8 Ini saya menggunakan baut stainless lho ya Baut stainless ini panjangnya 4 in lho ya 4 in atau 101 mili Ya 101 mili 101 centi lho ya 2 mili lho ya Millimeter Jadi ada 4 in Ada 4 inci Ada 8 biji Ini menggunakan full stainless Dan juga dikasih ring juga lho ya Seperti ini Jadi ada 8 biji Ringnya itu 8 Ringnya itu 16 lho ya Dan bautnya 8 Nah ini Oke Untuk bentuk Nah ini ya Komponen termpentingnya adalah Ini nilon PE lho Gila lho Mengkilau lho Ini Karena sore Jadi Ini pakai cahaya lampu lho ya Nah itu Ini saya menggunakan nilon PE Ketebalan 1 cm lho ya Jadi seperti ini Ketebalan 1 cm Dan disini Pakai karet conveyor Di dalamnya itu As-asnya itu Stainless Jadi Stainless Halus Halus lho ya Kayak gitu Nah itu Dan bawahnya Bentuknya seperti ini Nah ini 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 juga Stainless juga Jadi full stainless Anti karat lho Seperti ini Jalannya klatnya seperti ini Diameter lingkarannya ini Diameter lingkarannya ini Berapa Berapa inci ya Nah ini 100 Berapa ini 120 120 Sini 117 117 Milimeter Diameter lingkarannya Jadi Bentuknya seperti inlor Bagus Dan rapi Oke Untuk cara perakitannya Perakitannya cukup mudah Dan sederhana sekali lho ya Tinggal kita balik aja Oke Dan disini Usahakan Dikasih lubang pernafasan lho ya Ukuran 3 mm Untuk Sebuah Klep Hantar ya Kalau klep buang Tidak usah Kalau klep hantar Dikasih lho ya Jadi karetnya Kita pasang terlebih dahulu Oke karet kita pasang Setelah karet Klepnya Menghadap ke sini Jangan ke sini lho ya Karena kalau ke sini kebalik Tapi ke sini Yang posisi atas Ada di sini lho ya Nah seperti ini Baru karet lagi Beda sama klep buang lho ya Karet Oke seperti ini Bentuknya Nah ini Langsung Karetnya ini Pak karetnya saya membuat sendiri lho Dari Bahan dari lembaran Rubber sheet Ketebalannya itu 6 mm lho ya Ketebalan karetnya itu 6 mm Oke ini kita pasang Oke seperti ini Nah seperti ini lho ya Oke Baut-bautnya Lalu kita pasangkan juga lho ya Jadi cukup mudah lho Sebenarnya ya Tinggal kedua aja lho ya Yang susah membuatnya adalah Komponen di bagian nilon PE-nya itu lho ya Agak ribet dikit lho Kalau cuma membaut-embaut gini lho ya Ya mudah banget lho Cuma dimasukin Dikencengin ya sudah selesai lho ya Oke 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 jadi seperti ini Baru baut yang bawah ini kita pasang Dibar Sampai jumpa Sampai jumpa Oke ini tinggal kita kencengin aja ya Bentuknya itu tampilannya coba seperti ini Tinggal kita kencengin Menggunakan Baut 24 kunci 24 oke Kita kencengin aja nanti Setelah itu gimana hasil akhirnya Oke jika lho Sedikit memberikan informasi Yang berapa saat Subscribe loncengnya Oke telur Ini klep Ini klep Hantarnya sudah selesai Saya kencangkan semua Jadi tampilannya itu seperti ini Tampilannya akhirnya lho Ini Baut-bautnya full stainless Jadi Ini sudah saya kencangkan Jadi cara mengencangkannya ya Dikit-dikit Dikit-dikit jangan dikencangkan Satu sisi tapi Terus melingkar lho ya Oke Bentuk bagian atasnya kayak gini Bentuk bagian bawahnya Kita lihat Wuhh Kayak gini lho Itu bentuk bagian bawahnya Oke lho Jadi itu saja dari Sedikit perakitan ya Sebuah Klep Hantar Ukuran 6 ini Jika lho Sedikit memberikan informasi Yang berguna Atau Bermanfaat Jangan lupa Subscribe Dan nyalakan loncengnya Untuk tanya-tanya Silahkan di WA lho ya Oke itu saja dari saya Air kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh